...umur, tim penyidik polos sampang menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka masih memerlukan pendampingan tim PP2A, psikolog dan orang tua. Saudara yang biduga pelaku, ini isial H. Sia? Sia. Ini masih kelahiran 2001, tanggal 13 Maret. Masih di bawah 17 tahun. Jadi masih dikategorikan masyarakat. Sementara untuk penanganan, sedangkan kami lakukan pemeriksaan sampai malam ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ada sembilan. Kemudian adanya bukti lain, waktu tunjuk, termasuk besum. Dan keterangan dari tersangka, kami nyatakan bahwa pelaku, kami nyatakan kita status termini, tersangka malam ini. Sosok guru yang menjadi korban pemukulan siswanya hingga tewas memiliki hubungan emosional yang sangat dekat, baik dengan siswa maupun sesama guru di sekolah menengah atas negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur. Meskipun dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun almarhum memiliki karya seni yang cukup banyak. Pasca meninggalnya guru tidak tetap yang dipukul siswanya, suasana duka masih menyelimuti sekolah menengah atas negeri 1 Torjun, Sampang, Jawa Timur. Sebagai bentuk rasa bela sungkawa kepada sosok guru yang dikenal sabar tersebut, sejumlah siswa dan guru mengenakan pita hitam di lengan kanannya. Almarhum Ahmad Budi Cahyanto merupakan guru yang berdedikasi tinggi, serta kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran seni rupa kepada siswanya. Karya seninya bersama siswanya banyak menghiasi lingkungan sekolah mulai lukisan dinding dan lukisan pot bunga. Pak Budi di sekolah adalah sebuah guru yang sangat aman, rajin, sabar, kreatif. Jadi saya minta kepada Pak Budi pada masa hidupnya agar memberikan karya yang dapat dikenal, yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sementara itu bagi sejumlah siswa, sosok korban merupakan guru yang sangat mengayomi, sabar, dan tidak pernah memarahi siswanya yang nakal selama masih dalam batas wajah. Pak Budi baik memberikan kasih saya pada sesuatu sosok sebetulnya, terus ya segalanya mendidik kita agar kita tahu apa itu cara menggambar. Sejumlah siswa mengaku kehilangan sosok guru yang mereka kagumi. Mereka berharap kejadian tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Kamaludin Harun, Sampang. Tewasnya Sampang yang diduga akibat kekerasan siswanya sendiri mengundang rasa simpatis sama guru di Sumeduk, Madura, Jawa Timur. Puluhan guru honorer menggelar aksi simpatik melakukan pengalangan dana kemanusiaan yang akan diserahkan kepada keluarga korban. Para guru honorer juga melakukan sholat gaib di Masjid Jami Sumeduk. Dari para siswa di sekolah mereka untuk menggugah rasa kemanusiaan yang mengingatkan agar tidak meniru tindakan buruk oknum siswa di Kabupaten Sampang yang memumpuli gurunya. Pengalangan dana akan dilakukan selama tiga hari sejak Sabtu. Dan uang yang terkumpul nanti akan diserahkan kepada keluarga korban di Sampang, Madura untuk membantu mendengarkan beban keluarga yang ditinggalkan. Hasil dari pengalangan dana itu kita akan sampaikan langsung kepada almarhum, almarhum, apa istri dari almarhum. Sehingga bisa untuk membantu dana pengalangan dana ini untuk rasa bila sunggawa kami terhadap teman kami honorer menggagakan dua sampang yang sedang tinggal. Selain pengalangan dana, para guru honorer juga melakukan sholat gaib di Masjid Jami Kusumeduk untuk mendoakan almarhum Ahmad Budi Cahyanto. Ahmad adalah guru honorer mata pelajaran seni rupa di salah satu sekolah menengah atas Kabupaten Sampang, Madura. Ahmad meninggalkan seorang istri yang tengah hamil muda, Ahmad Rahman Sampang.